Dan pemirsa untuk mengetahui suasana terkini di kawasan Gelora, Bunga, Jakarta, jelang penutupan Asian Games 2018, kita langsung saja bergabung bersama Fena Malinda. Fena, bagaimana sias pengunjung di sana? Iya, Riau, meskipun closing ceremony Asian Games masih dimulai pada nanti malam, namun antusias masyarakat terlihat sejak pagi tadi. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan zona Atung, dan di sini merupakan sarana atau fasilitas atau tempat yang merupakan favorit bagi para pengunjung. Nah, Riau, untuk mengetahui bagaimana sias masyarakat untuk mengunjungi kompleks GBK ini, saat ini saya sudah bersama dengan beberapa pengunjung di sini. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Fatima, saya pendamping dari anak saya, yang namanya Azhara, dan teman-temannya. Kami dari kelas 77 sampai 48. Baik, Ibu, kalau boleh tahu kesini dalam rangka apa Ibu menonton closing ceremony atau hanya berkunjung saja? Kami dalam rangka tugas dari guru olahraganya, ini dari sekolah, Alhamdulillah saya ada ketua rombongan, yang saat ini di Dampi, yang diketuai oleh Mama Titan. Ini dia ketua rombongan. Ibu ini dengar-dengar kehabisan tiket saat membeli online, boleh diceritakan sedikit nggak Ibu? Kalau kehabisan tiket, kami sudah berusaha untuk mencari online, sudah cari tahu sana-sini, ya Alhamdulillah sih nggak dapet. Mungkin dari mbak-mas-mas satu yang nonton saat ini, bisa memberi jalan untuk kami, biar nanti malam kita bisa nonton closing ceremony. Ini kan karena tidak dapat tiket, rencananya Ibu akan menyaksikan langsung di rumah atau di sekitar kompleks GBK yang ada big screen ini? Insya Allah sih, tadi saya sudah antri juga, saya sudah beli untuk closing ceremony-nya, no bar-nya nanti malam, insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Selamat menikmati perjalanannya. Ya, Rio demikian wawancara saya bersama beberapa pengunjung di sini, dan mereka tentunya merasa kecewa karena tidak mendapatkan tiket menonton langsung acara closing ceremony Asian Games di Stadion Utama Gelora Pungkarno. Nah, namun pihak panitia di sini sudah menyiapkan untuk tiket festival, dan pembukaan penjualan tiket festival ini dimulai pukul 8 pagi, dan akan ditutup pada pukul 6 sore nanti. Nah, tiket festival ini dapat digunakan kepada para pengunjung untuk menikmati segala fasilitas dan hiburan yang ada di beberapa zona di sini, yakni zona bin-bin, kakak, dan juga atung. Nah, Rio terkait dengan persiapan untuk closing ceremony nanti, tentunya akan menghadirkan banyak sekali bintang tamu. Mulai dari penyanyi terkenal, Indonesia mulai mengajar lestari, ran, dan gigi, dan juga sebagainya. Namun juga ada bintang tamu dari Korea, seperti Suju dan juga Icon, dan tentunya opening atau closing ceremony ini akan menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan dan menghibur bagi para masyarakat Indonesia. Rio!